Hey guys, welcome back. Jadi hari ini aku akan kasih tau ke kalian gimana cara aku bersihin makeup aku Dari full face kayak gini sampe bare face yang bener-bener bersih menurut aku Oh iya, aku ingetin kalian kalo misalkan aku ini orangnya super extra kalo misalkan ke skincare Jadi emang sih ini agak lebay bersihinnya, cuma nanti aku akan jelasin ke kalian Aku suka banget bersihin muka aku pake cara ini karena dengan cara ini aku jadi kayak gak gampang jerawatan Walaupun aku sering pake makeup yang super banyak Kalo misalkan aku bersihinnya kayak gini, kalo misalkan di aku tuh bener-bener ngurangin jerawat yang numbuh gara-gara sisa-sisa makeup yang ketinggalan di kulit Dan menurut aku bersihin makeup tuh penting banget, apalagi kalo misalkan kulitnya gampang berjerawat Ini ngebantu untuk ngebersihin sisa-sisa makeup yang ketinggalan di pori-pori Jadi gak berkembang jadi jerawat nantinya Jadi aku gak mau bikin jerawat baru karena kesalahan aku sendiri Gak cuma jerawat yang makin sedikit Tapi juga komedo-komedo yang biasanya ada di daerah sini gitu, sama daerah sini Juga berkurang waktu, cuman kalian gak perlu lakuin hal yang sama Mungkin kalian perlu coba-coba dulu atau tanya orang-orang yang lebih paham sama skincare Ini cuman yang bener-bener works on me Dan aku juga gak bisa janji ini akan sebagus di kulit kalian karena semua kulit itu berbeda Jadi kalo kalian penasaran sama gimana cara aku bersihin makeup aku, just keep on watching Sebelum bersihin muka aku, biasanya aku cabut dulu mata dulu Aku cabut dari arah, dari ujung luar Terus gini, satu lagi Terus untuk bersihin seluruh muka dan warna lipstick aku biasanya pake bioderma Ini aku udah berbotol-botol, aku udah pake ini semenjak mungkin 2 tahun yang lalu Dan aku biasa dilap gitu Pake kawas ini Aku juga bersihin eye makeup aku pake bioderma Karena aku jarang pake yang waterproof-waterproof di mata Biasanya aku bersihin pake bioderma tuh sampe kapasnya, warnanya gak secokot gitu Kalo misalnya udah bersih kayak gini, biasanya aku bersihin sekali lagi aku pake cleansing oil Dan ini cleansing oilnya, ini dari Shuumura Ini aku suka banget Walaupun harganya mahal, tapi ini pakenya sedikit-sedikit jadi gak akan cepet abis banget Ini bener-bener ngastiin kalo misalkan makeup yang ada di poli-pori itu udah bener-bener pergi dari poli-porinya Terus bikin kulit juga lebih halus Pokoknya so much benefit gitu dari si cleansing oil ini Dan kalo udah dipijat-pijat seperti ini Biasanya aku langsung basahin aja pake air, aku bilas gitu pake air Dan tadi aku udah selesai bilas muka aku pake air Dan pas masih basah itu, aku pakein si sabu cuci muka ini Ini dari philosophy yang purity Ini favorit aku karena dia itu gak cuman cuci muka doang, jadi dia juga remove makeup yang mungkin masih ketinggalan Meskipun pake si cleansing oil tadi, aku super extra Lebay Dan aku bersihinnya pake forel Ini kayak micro dermabrasion gitu Bersihin kulit sampe ke poli-pori Ibaratnya kayak di cleansing gitu deh Gak tau sih sampe ke poli-pori atau engga Pokoknya dia di cleansing Ini juga semenjak pake ini sebulan atau dua bulan lalu ya Aku lupa Pokoknya kulit aku juga lebih bersih Biasanya aku jerawatan di bagian jerat itu balik banget Tapi semenjak pake ini udah lumayan hilang Abis ini aku membersihin pake air yang jalan Jalan air yang udah ditampung gitu Karena katanya kenapa gitu Pokoknya lebih bagus buat si muka itu pake air yang mengelir Nah sekarang ini kulit aku udah terasa bersih Ini kulit aku udah ready untuk aku pakein skincare Jadi itu dia video hari ini Semoga kalian suka videonya Jangan lupa like kalo kalian misalkan mau tau skincare aku apa aja Dan Jangan lupa subscribe And I'll see you soon Bye Jadi itu dia video hari ini Semoga kalian suka Sebelum membersih Kara atau film Gak boleh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa